Saudara-saudara, kita masih membahas tentang pemilihan Presiden pada tahun 2024 dengan bakal calon Presiden yang sudah menguat tiga nama, yaitu Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dari Koalisi PDIP dan P3. Nah, saudara-saudara kita pada saat ini akan melanjutkan dengan pembahasan tentang topeng. Dalam konten sebelumnya, kita diingatkan bahwa dalam setiap karnaval banyak muncul topeng. Nah, di sini apakah dalam pemilihan Presiden nanti juga ada topeng-topeng? Kita tidak akan menyoroti satu persatu, tapi secara umum dinyatakan bahwa topeng juga mengecilkan pengertian untuk menjadi identik dengan diri sendiri. Ia memberikan penyingkapan dan bermain dengan kontradiksi. Dan dengan demikian, ia mulai menutupi, menguasai kemenduaan karnaval. Nah, di dalam pemilihan Presiden itu biasanya kita melihat hal-hal yang bombastis muncul untuk meraih hati simpati dari rakyat, bagaimana mereka betul-betul akan memilih calon Presiden yang akan menjadi Presiden pilihannya pada setiap pemilihan umum, pemilihan Presiden. Dan tentu saja adalah hal yang wajar, bila mana para kontestan itu menyampaikan gagasan-gagasannya dan menunjukkan dirinya yang terbaik. Jangankan pilihan Presiden, pilihan RT pun demikian, RW demikian juga, pilihan Kepala Desa juga demikian. Seakan untuk pemilihan bakal pacar pun demikian, bakal suami atau istri juga demikian. Begitu sudah menikah, lantas beberapa tahun kemudian ketahuan belangnya dan mereka akhirnya menjalani proses berikut dari pernikahan, yaitu percerian. Bahkan mungkin ada yang tidak sampai hitungan seminggu, bahkan satu, dua, tiga hari sudah cerai dari istri atau suami yang baru dinikainya. Walaupun pada saat pendekatan dan pacaran itu menunjukkan hal-hal yang istimewa luar biasa sebagai topeng-topeng. Itulah karena hal yang dimiliki oleh semua orang dalam pemilihan Presiden. Dan apakah calon Presiden yang kita dukung bakal calonnya sekarang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto sudah betul-betul menunjukkan jati diri mereka masing-masing. Bahwa seluruh pendukungnya juga dari berbagai kalangan yang berbeda, bahkan ada yang overlapping satu sama lain, ada yang berkelompok berseberangan mereka, tetapi sebetulnya pada dasarnya banyak kelompok yang sama terpecah menjadi tiga kelompok ini oleh karena perbedaan atau perubahan, pemikiran, wawasan, dan sebagainya. Itu hal yang sangat biasa dan yang pasti untuk menunjukkan bahwa mereka identik dengan diri sendiri atau topeng, itu hanya dipersilahkan kepada masing-masing untuk menilai. Oleh karena dengan kemenduaan yang ada pada karnaval, yaitu mendua, artinya pada saat yang bersamaan ada kematian, ada kelahiran baru, ada yang negatif dan positif. Pada saat yang bersamaan dari seluruh calon presiden itu, pada saat yang bersamaan jelas bahwa topeng selalu tampak menghasilkan distorsi. Bagaimana seorang dalam pemilihan umum atau pemilihan presiden mereka memberikan janji-janji yang muluk-muluk, tetapi pada pelaksanaannya ditageh oleh rakyat dengan janji politik mereka apakah sudah dilaksanakan atau belum, itu yang disebut dengan menghasilkan distorsi. Jelas ia menutupi dan mengubah objeknya. Nah, saudara-saudara, demikian tentang topeng dalam karnaval, kita menukir pada topeng dalam pemilihan umum, pemilihan presiden. Apakah itu demikian? Yang pasti seperti dikatakan oleh Mikael Bakhtin, filsuf karnaval strukturalisme kontemporer itu, menyatakan topeng terkait dengan transisi metamorfosis, terhapusnya perbatasan alami, olok-olok dan nama julukan, di dalamnya terkandung unsur-unsur permainan dalam kehidupan. Jadi mari kita kembali bahwa pemilihan presiden ini adalah penuh dengan canda tawa dan ia adalah pesta demokrasi yang kita laksanakan dengan kegembiraan. Begitu presiden yang terpilih, kegembiraan ini sudah tentu masuk dalam realitas sesungguhnya di dalam masyarakat dan menjalankan fungsi tugas sebagai presiden terpilih nanti dan mungkin peta politik akan berubah. Begitu hasil pemilihan presiden ini diumumkan dan presiden terpilih dilantik. Dan terjadi perubahan biasanya. Yang dulu koalisi akan menjadi semakin kuat dan yang oposisi bisa jadi menjadi koalisi di dalam pemerintahan dari presiden terpilih. Seperti pengalaman pada tahun 2019 sampai 2024, ini yaitu Presiden Jokowi dulu banyak sekali yang oposisi menjadi kontestan lawan politiknya. Tetapi pada saat pemerintahan mereka justru berkoalisi untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam satu pemerintahan yang harus dinahkodai dengan sebaik-baiknya.